Halo pengirsa, jumpa lagi di video saya kali ini sekarang saya mau unboxing sebuah head unit yang baru saja saya beli dari sebuah pelapa online di marketplace sebenarnya dia bukan cuma pelapa online tapi juga tokonya atau toko variasinya di Jakarta ada, toko fisiknya oke ini barangnya, kondisi masih segelan, masih utuh jadi ini saya sebenarnya terima ini sudah hampir dua minggu kali ya tapi karena saya tinggal-tinggal keluar kota jadi belum sempat diapa-apain oke ini boxnya masih utuh semua kita tunjukin dulu, packingnya masih utuh ini cuma sobekan bekas resinya dari pengiriman ok sampai jumpa di video selanjutnya sekarang kita buat selamat menikmati ok ok Oke Masih utuh semua ya Jadi nantinya Tadinya saat saya memutuskan Buat beli head unit ini Saya masih ragu-ragu apakah Head unit ini akan saya pasang di mobil saya Yang mana tapi Akhirnya saya memutuskan Akan saya pasang di Kia All New Rio Semoga saja nanti bisa Posisinya bisa pas Loh ini menempel Pasang kirim dulu plastiknya Masih utuh semua Lagu-lagu dari pelapaknya Masih asli Ini atasnya yang mana Oke Atasnya yang ini Langsung saja kita buka Sebenarnya ini merknya Tidak terlalu terkenal Mungkin bisa dibilang Pendatang baru ya Tapi Karena saya lihat reviewnya di Youtube Sepertinya Keren Dan tidak terlalu mainstream Maka saya pilih ini Kalau merk-merk lain yang Mainstream Pasti tidak tahu lah ya Kira-kira Merk apa yang lagi nge-brand Kalau yang bentuknya kayak gini Tidak usah saya sebutin merknya Ya Ini dia Hero Alpha 10 Android Layar lebar Entah berapa inci ini Octa-core CPU IPS panel RAM 4GB Android Oreo Dan ini ada Apa namanya Bisa dipasangi SIM card langsung Jadi tidak hanya mengandalkan Wi-Fi Tapi bisa pasang SIM card Di dalam sini Dan SIM cardnya pun Kalau ini sudah Menyala aktif Android head unit ini Bisa memancarkan Wi-Fi Jadi setiap satu mobil Bisa ada Wi-Fi Begitu kata reviewnya Di YouTube Jadi mari kita Buktikan Nanti video ini akan Nantinya berlanjut ke Video instalasinya mungkin ya Entah nanti Entah besok Sebenarnya instalasinya sama saja Dengan head unit Head unit yang biasanya Cuma beda ukuran saja Oke Mari kita Buka Apa saja isinya Sama-sama Saya juga belum tahu Oke Yang pertama Ini jelas Sepertinya Anika macam Kabel set Saya coba Saya coba Pahami satu persatu Geser dikit Oke Ini jelas Ini adalah Kabel yang masuk ke Head unit Sedangkan ini yang ke arah mobil Ini yang ke arah Antena Tapi faktanya Kondisi Wiring di Kia Rio Jelas tidak seperti ini Jadi nanti tetap Solusinya harus Ini dipotong Lalu Disambungkan dengan Kabel adapter Yang untuk Kia Rio Ini barangnya Ini barangnya Ini adalah Kabel adapter yang untuk Konek ke Kia Rio Jadi nanti prinsipnya Ini Ini akan dapat ke Wire harness Atau kabel set Yang dari dalam dashboard Kia Rio Masuk ke sini Lalu potongan ini Akan disambung dengan Potongan ini Jadi Ini masuk ke Head unit Ini dipotong Lalu disambung ke sini Jadi seperti ini Kira-kira Ya nanti kira-kira Seperti ini Jadinya Ini ke head unit Ini masuk ke Wire harness Yang dari dalam mobil Kurang lebih Seperti itu Oke kita Sengkirin dulu ini Biar tidak tercampur Oke sekilas saja Saya sudah tahu Mana saja tidak Bakal kepakai Ini Ini adalah kabel Antena Beserta Warna biru Biasanya adalah Power antenna Ini fungsinya Untuk Mobil-mobil Yang antena Radionya bisa Diretrack Naik turun Tapi di Kia Rio Jelas ini Tidak perlu Jadi ini Sepakat tidak perlu Nanti langsung saja Kabel Radionya Bawaan Kia Rio Masuk ke head unit Kemudian Yang disini-sini Nanti perlu diurut lagi Yang jelas sih Dari semua ini Yang jelas Kepakai Hanya Standar Power ACC Illumination Speaker Depan belakang Kiri kanan Kemudian Steering control Dan sebagainya Itu saja Walaupun Kayaknya rumit Tapi ini Banyak yang Tidak kepakai Disini Oke Yang pertama Tadi ini adalah Kabel Buat Harness Utamanya Dari head unit Ke Mobil Kemudian ini Ya Ini Slot SIM card Jadi pasang SIM card Disini nanti Tinggal ditaruh Dimana Bisa langsung online Mungkin harus ditaruh Di atas dashboard Mungkin juga cukup Di bawah dashboard Nanti teknisnya belakangan Kemudian ini adalah Colokan USB Biasanya ditaruh Di laci Kalau orang lain Tapi kalau saya enggak Saya taruh Di bawah setir Jadi Yang bisa menguasai USB Adalah Saya sebagai Setir Bukan penumpang Atau Ditaruh Di box Segering sebelah kanan Kemudian ini Ini adalah Pigtail Untuk Mag Jadi mungkin ada Bawaan mag Karena head unit Bisa menelepon Ini sudah jelas Antena GPS Letaknya Harus di dashboard Di bawah kaca Dan harus Tengkurat Jangan sampai Ditaruh di kaca Begini Kebalik Tapi harus di dashboard Begini Ini harus ke atas Jangan ditempel Di kaca Begini Nah ini Apa ini Aduh Kurang tahu juga ini apa Belum tahu Kita lihat nanti Kemudian ini Ya ini Mikrofon Biasanya Mikrofon ditempel Di kaca Menghadap Ke Ketika Arah driver Atau ke arah Tengah-tengah Antara driver Dan penumpang Jadi kalau Suara dari driver Maupun penumpang Biar bisa masuk Semua Oke Ini sudah semua Kabel-kabelnya Kita masukin lagi Cuma satu Tapi yang belum tahu Ini apa Kira-kira Setelah saya pikir-pikir Sepertinya ini adalah Antena GSM Oh sorry Antena 4G Jadi SIM cardnya disini Antenanya disini Kita singkiri dulu Kabelnya Dan sekarang Kita keluarin Hati-hati Kita tarik begini Kenapa saya tarik begini Biar layarnya di atas Oke Oke Sayang sekali Tidak ada buku petunjuk Instalasinya Cuma ada label Dalam sini Oke lah Tidak apa-apa Toh prinsipnya Hampir semuanya Sama Sudah bisa ditebak Ya ini dia layarnya Masih mulus ya Masih mulus Masih ada Screen protectornya Ini yang agak-agak Kebarat itu Cuma protectornya Agak menggelembung juga Tapi tidak apa-apa Oke Screennya mulus semua Perfect Oke Screen mulus Body juga Utuh semua Oke Oke jadi ini Disini ini Hampir semuanya Nanti Tidak terpakai Karena ini kan Fungsinya untuk Output ke Amplifier Ataupun ke Layar tambahan Misalnya ada Monitor di Apa itu Monitor di Baris kedua Oke Ada Diagramnya Begini Sebenarnya Sudah cukup Simple Bisa dipahami Oke sekian dulu Video unboxing Dari saya Nanti akan Saya lanjutkan Ke proses Berikutnya Kalau sudah Pemasangan Dan sudah Nyala Sekian dulu Proses unboxing Lanjut ke Video berikutnya Nanti Atau besok Terima kasih Sampai jumpa